Halo go friends, jika menemukan sal seperti ini, maka rumus atau konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai sumber energi. Dimana ditanyakan di sal ini, panel surya memanfaatkan cahaya matahari untuk diubah menjadi energi apa? Maka kita harus tahu ya, panel surya ini memanfaatkan cahaya matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Maka kita cek ya pilihan jawaban A, yaitu gerak. Pilihan jawaban ini merupakan pilihan jawaban yang salah, karena panel surya ini memanfaatkan cahaya matahari bukan untuk menjadi energi gerak, melainkan energi listrik ya, karena bisa kita bayangkan bahwa panel surya ini tidak bergerak ya, maka pilihan jawaban A merupakan pilihan jawaban yang salah. Kemudian kita cek pilihan jawaban B, yaitu listrik, merupakan pilihan jawaban yang tepat. Kemudian kita cek pilihan jawaban C, yaitu cahaya, pilihan jawaban ini merupakan pilihan jawaban yang salah. Karena bisa kita bayangkan panel surya ini tidak dapat mengeluarkan cahaya, tetapi panel surya ini memanfaatkan cahaya matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Kemudian, bila memang nanti listriknya digunakan untuk menghasilkan cahaya Tetapi, yang paling terpenting adalah panel surya tersebut tidak menghasilkan cahaya Tetapi, memanfaatkan cahaya matahari untuk diubah menjadi energi listrik Tetapi, nanti energi listrik tersebut bisa digunakan untuk menjadi energi cahaya Kemudian, kita cek pilihan jawaban D, yaitu panas Pilihan jawaban ini juga merupakan pilihan jawaban yang salah Karena panel surya ini tidak memanfaatkan cahaya matahari untuk diubah menjadi energi panas Karena bisa kita bayangkan, panel surya ini tidak menghasilkan energi panas Maka, pilihan jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah pilihan jawaban B Yaitu, panel surya memanfaatkan cahaya matahari untuk diubah menjadi energi listrik Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya